Kita merdeka lebih dulu, dari situlah ya Presiden kita dari awal tetap membela Palestina Karena kemerdekaan atau kelahiran Republik Indonesia itu sendiri Di antara yang mengakuinya adalah Palestina Nah, sebenarnya pada saat itu Ya ada dua negara yang merdeka sebenarnya Rahayu Pak Kojim Rahayu Masyendra Semoga sehat selalu ya Pak Kojim Ya, terima kasih Terus menginspirasi dan mengedukasi banyak orang Setiap hari keliling terus ya Pak Kojim Setiap hari mengisi ke berbagai majelis Oke, Pak Kojim Hari ini saya ingin menyampaikan titipan teman-teman Pak Kojim dimintai tolong untuk memberikan pandangannya terkait dengan Hamas dan Israel Karena ini belum menyangkut Palestina dan Israel Tapi kalau menurut saya Hamas dan Israel Jadi di Republik ini banyak sekali khususnya teman-teman yang muslim itu turun jalan Pak Kojim Demokrasi, apa, demonstrasi Kemudian alasannya membela Palestina Yang ingin saya tanyakan sebenarnya konflik antara Hamas dengan Israel atau Israel dengan Palestine ini sebenarnya akarnya itu karena agama atau karena soal apa Pak Kojim Oh iya, jadi begini Mas Indra Kita tidak bisa istilahnya itu menjawab satu persoalan itu dari apa yang terjadi sekarang Karena ini merupakan mata rata yang panjang Yang harus kita pahami Setelah selesai Perang Dunia Kedua Yaitu bulan Oktober tahun 1945 Sebenarnya di seluruh dunia ini terjadi penataan negara Ya, artinya apa, yang semula itu ya sudah dianggap tidak ada Ya, ditata karena dengan berdirinya PBB Ya kan, jadi apa ini Perserikatan Bangsa-bangsa Nah, disitulah Apa ini Tahun 1948 Ada suatu perencanaan di antara orang-orang barat Negara-negara barat ya Untuk menempatkan Orang-orang Yahudi Ya, di suatu negara baru Nah, tentunya tadi sudah saya katakan Sebenarnya dengan Perang Dunia itu ya Kita harus tahu bahwa negara memang lagi Apa ini Semerawut sana-sini ya Ditata lewat persoatan bangsa-bangsa ya Nah, walaupun demikian ketika Indonesia itu merdeka Ya, ketika Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945 itu Jadi sebenarnya ada bangsa yang Menghuni Nusantara ini Menyatakan kemerdekaannya Dan melahirkan Negara baru yang namanya Indonesia Kalau saya sebut Indonesia merdeka itu sama dengan Indonesia sudah ada Tapi dijajah terus Lahir negara baru ini tidak demikian kan Ini ada negara-negara yang Lebih dari 130 Berupa kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara Yang kecil maupun yang besar Ya Nah Tentunya dengan Proses yang Atau kesempatan yang ada pada waktu itu Tokoh-tokoh kita Melahirkan sebenarnya Melahirkan negara baru Yang namanya Indonesia Ada di atas tanah yang dulunya Kerajaan-kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara Nah ini supaya kita paham generasi yang Yang sekarang itu Nah Di antara Negara Yang mengakui Lahirnya Indonesia itu Hanya beberapa saja Hanya ada enam saja pada waktu itu Dan di antara yang enam itu Adalah Palestina Oke Nah ini Kita harus Kesitu dulu Ya kan Nah Palestina sendiri Ya dianggap oleh Barat Sebagai tempat yang bisa Dijadikan Tempatnya orang-orang Yahudi Yang Terusir karena Perang dunia kedua itu Kan Dari Jerman Duker-uker itu Akhirnya terjadi kesepakatan Jadi Kesepakatan itu kan artinya De facto Artinya kita tidak bisa Ngapa-ngapain gitu Orang Luar kita tidak bisa ngapain Terjadilah kesepakatan Yaitu Pada tahun 48 itu Mereka Membangun Negara baru Yang namanya Israel Di atas tanah Yang pada waktu itu Disebut Tanah Palestina Oke Oke Nah padahal Palestinanya sendiri Sudah ngakui Indonesia merdeka Lebih dulu Dari situlah Ya Presiden kita Dari awal Tetap Membela Palestina Karena Kemerdekaan Atau Kelahiran Republik Indonesia Itu sendiri Di antara yang Mengakuinya adalah Palestina Nah Sebenarnya Pada saat itu Ya ada dua negara Yang merdeka Sebenarnya Yaitu Palestina Dan Israel Perjanjian 1948 Tadi 48 Iya 48 Ya Sebenarnya Disitu Palestinanya Sendiri Menjadi Bagian Yang dapat Lebih kecil Sekitar 45 Persen Karena Yang 55 Persen itu Bagian dari Wilayah Negara baru Yang namanya Israel Israel Iya Nah Sejak itu Terjadilah Pertempuran Yang Apa itu Dapat dikatakan Tidak selesai Berarti Antara Palestin dan Israel Duluan mana Pak Wajim Loh tadi Palestina Ada dulu Ada dulu Ada dulu Karena Itu tadi kan Tahun 45 Semua negara Ditata ulang Nah Di dalam Penataan ulang itu Yang ada Adalah Tanah Palestina Iya Iya Jadi baru Didirikan Di Tanah Palestine Israel Iya Nah Baru Tahun 48 Jadi ada Selisih Tiga tahun Kan Baru Pada Tahun 48 Atas Kesepakatan Negara Negara Barat Ya Orang Orang Yahudi Ini Dibuatkan Negara Baru Ya Yaitu Negara Israel Dan Dimana Itu Ya Ditempatkan Di Palestina Dan Kita harus Tahu Kan Pada Mulanya Palestina Arab Dan Sebagainya Itu kan Dalam Kekuasaan Barat Ya Yang Harus Kita Ketahui Kayak Arab Ya Meskipun Merdekanya Itu Tahun 1924 Sebagai Negara Arab Eh Tahun 1930 Ya 1930 Sebagai Negara Arab Saudi Tapi Itu Semua Kan Bentukan Negara Barat Jadi Apa Yang Disebut Arab Saudi Jordan Dan Semua Negara Yang Ada Di Timur Tengah Itu Bentukan Negara Barat Semua Iya Nah Hanya Saja Israel Nanti Ditempatkan Dalam Bentukan Itu Ditempatkan Di Tanah Yang Di Uni Oleh Bangsa Palestina Nah Bangsa Palestina Itu Sendiri Bangsa Arab Oke Iya Dalam Pengertian Palestina Pasca Perang Dunia Kedua Kalau Palestina Yang Apa Itu Di Alkitab Ya Yang Terjadinya Pada Tahun 1450 Sebelum Maseh Nah Itu Memang Beda Itu Palestina Yang Memang Bangsa Palestina Bukan Bangsa Arab Yang Apa Ini Rajanya Itu Disebut Jalud Atau Goliat Sedangkan Yang Israel Rajanya Itu Talud Pada Waktu Itu Tapi Panglima Perangnya Adalah Daud Yang Mereka Sebut David Terus Akhirnya Terkalahkan Karena Terkalahkan Seluruh Wilayah Palestina Kuno Itu Dikuasai Oleh Israel Makanya Israel Selalu Klaim Itu Tetapi Kan Setelah Perang Dunia Kedua Kalau Bahasa Sekarang Itu Sudah Ambiar Sudah Nggak Ada Gitu Ya Kayak Misalnya Orang Indian Kalau Kita Tanya Sebenarnya Indian Itu Punya Siapa Ya Kalau Berdasarkan Apa Itu Sejarah Punyanya Bangsa Indian Yang Apa Itu Yang Ada Runci-runci Di Kepalanya Itu Ya Kan Tapi Kan Semenjak Tahun 1776 Amerika Memperkamasikan Berdirinya Negara United State Of Amerika Di Tanah Indian Malah Orang Indian Nggak Punya Negara Ya Seperti Itu Nah Kita Nggak Boleh Dibingungkan Apa Ini Kondisi Itu Makanya Kita Patokannya Setelah 1945 Karena Pada Waktu itu Penataan Untuk Semua Negara Di Dunia Jadi Itu Termasuk Di Indonesia Terus Nusantara Jadi Lahir Indonesia Tanah Yang Dulu Kekuasaan Raja Raja Kerajaan Iya Kan Tapi Raja Raja Kan Ternyatanya Nggak Berkutik Pada Waktu Perang Dunia II Terus Lahirlah Malaysia Juga Lahirlah Singapur Dunia Itu De facto Jadi Nggak Bisa Kita Lo Dulunya Itu Bagian Dari Nusantara Juga Nggak Bisa Walaupun Sejarah Mencatat Nusantara Itu Seluruh Indocina Republik Indonesia Dan Filipina Sejarah Kan Gitu Kan Tapi Kan Kita Nggak Bisa Klaim Balik Kesitu Berarti Kita Kembali Ke Palestine Dan Israel Lagi Pak Kocim Jadi Ini Prinsipnya Akar Masalahnya Sebenarnya Karena Teritorial 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 Terus Kita Juga Harus Tahu Yang Namanya Perang Namanya Perang Itu Selalu Ada Upaya Memecah Belah Dan Sebagainya Nah Ini Kita Juga Harus Tahu Kan Ketika Begitu Kita Dinyatakan Merdeka Diakui Terus Ada Pemberontakan Andi Aziz Di Maluku Ya Seperti Itu Nah Diantaranya Nanti Tahun Berapa Itu Sudah Belakangan Itu Tahun Delapan puluhan Ke atas Itu Baru Israel Sebenarnya Membentuk Hamas Jadi Itu Bentukan Israel Tahun Ya Sekarang Kita Bisa Lihat Aja Hamas Berdiri Tahun Berapa Ini Paling Gampang Jadi Kita Supaya Tidak Tidak Ngarang 58 Mungkin Saya Hamad Yassin Kalau Enggak Salah Sebentar Jadi Berdirinya Dicek Hamas Berdiri Tahun Berapa Coba Oh 87 Nah 87 80 Cabang Dari Ikhwanul Muslimin Mesir Hamas Nah Jadi Kalau 87 Itu kan Artinya Sudah Proses Dari Berdirinya Israel Yang 48 Itu Paling tidak Sudah hampir 40 tahun Baru Berdiri Hamas Nah Seperti Berdirinya ISIS Islamic State Of Syria Iraq Syria Itu Bentukan Amerika Bentukan Amerika Iya Nah Ini Kita Harus Tahu Dulu Hamas Pada Mulanya Bentukan Israel Untuk Sebenarnya Melemahkan Nano Jadi Namanya Si Islam Karakatul Al Qawam Al Islam Jadi Tapi Yang Bentuk Amerika Bukan Israel Oh Israel Israel Yang Bentuk Hamas Iya Yang Bentuk Hamas Itu Israel Terus Seh Hamad Yassin Nanti Kan Namanya Perang Itu Ada Kadang-kadang Sudah Reda Gak Laku Kan Kamu Dulu Saya Butuhkan Tapi Sekarang Gak Laku Kan Gitu Lah Iya Ini Yang Harus Dipahami Jadi Tidak Laku Ya Kan Ya Kayak Apa Itu Alkoida Itu Bentukan Amerika Tapi Begitu Sudah Apa Afganistan Kalah Dan Sebagainya Gak Laku Kan Gitu Lah Sama Dengan Kita Pelihara Harimau Kan Kalau Semula Kita Kasih Makan Terus Kita Gak Kasih Makan Ya Melawan Gitu Nah Jadi Kita Di dalam Hidup Berbangsa Bernegara Itu Memang Tidak Hitam Putih Gitu Ceritanya Ya Tidak Hitam Putih Nah Jadi Begitu Terjadi Apa Itu Kondisi Ya Yang Mana Hamas Itu Tidak Mendapatkan Supply Lagi Ya Akhirnya Ingin Menjadi Kekuatan Di Palestina Kalau Perlu Kekuatan Palestina Yang Sebelumnya Itu Kalau Perlu Berada Di Wawah Kendalinya Itu Sudah Biasa Gitu Tetapi Masyarakat Yang Ini Perlu Kita Sampaikan Masyarakat Sebenarnya Ya Harus Dalam hal ini Ya Meminta ke negara Kita gak bisa Demo sendiri Dan sebagainya Karena Begitu kita Demo sendiri Dan sebagainya Ya jadi umpanya Orang yang mengadu domba Itu sudah dapat Dipastikan Karena Ini Ada Misi adu domba Juga Sebenarnya Lah Iya Ada Misi adu domba Karena Kadang Yang demo Itu kan Loh Itu kan Kita Saudara Kita Kakinya Terputus Tangannya Hilang Kita Sama Orang Beriman Tapi Menurut saya Gak usah Jauh-jauh Lihat aja Di rempang Misalnya Itu juga Orang Islam Jauh-jauh Ke Palestina Kalau Hanya Soal Itu Ya Intinya Perbutan Tanah Karena Kalau Secara Agama Secara Agama Baik Di Wilayah Apa Itu Gaza Maupun Di Wilayah Yang West Bank Di Tepi Barat Ya Ada Islam Ya Ada Kristen Ya Ada Yahudinya Begitu Pula Yang Di Dalam Negara Republik Israel Disitu Memang 80% Orang Beragama Yahudi Yang 20% Yang Terdiri Islam Dan Kristen Oh Begitu Iya Jadi Disinilah Kita Bangsa Ini Supaya Kita Sendiri Bisa Membawa Indonesia Maju Rakyat Harus Dibentuk Atau Harus Dibangun Kohesinya Kohesi Itu Kesetiaan Rakyat Indonesia Sudah Kita Dukung Pemerintah Indonesia Mau Gimana Nasionalismenya Ya Pak Iya Nasionalismenya Jadi Kalau Misalnya Pemerintah Indonesia Dukung Palestina Ya semua Kita lewatkan Pemerintah Indonesia Tidak Bisa Kita lewat Individu Atau Organisasi Organisasi Informal Ngeluyur Sendiri Ke Anu Seruan Boykot Ormas Ormas Itu Tidak Relevan Sebenarnya Tidak Tidak Relevan Karena Itu Kita Punya Negara Justru Ya Saya Juga Percaya Itu Namanya Pengadu Domba Itu Juga Mengadu Domba Ke Perorangan Ke Organisasi Organisasi Kecil Gitu Ya Saya Sebagai Orang Indonesia Sesuai Dengan Permainan Bangsa Indonesia Permainan Loh ya Atau Politik Bangsa Indonesia Membela Palestina Sesuai Dengan Pemerintah Indonesia Kan Kita Tidak Bisa Berlawanan Dengan Pemerintah Kita Tetapi Kan Gitu Kan Bahwa Pemerintah Indonesia Dengan Kebijakannya Dimana Itu Sudah Bukan Urusan Kita Urusan Kita Membangun Indonesia Supaya Ekonominya Pulih Supaya Kita Bisa Hidup Sejahtera Kembali Dan Kita Tidak Bisa Dihadui Domba Hanya Karena Perbedaan Pandangan Kita Yakinlah Di masyarakat Selalu ada Perbedaan Pandangan Misalnya Apa Enggak Kasian 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 Misalnya Ada Orang Palestina Akibat Perang Hamas Dengan Israel Kan Sama Koran Koran Di Dunia Nyebutnya Perang Hamas Dengan Israel Tidak Menyebut Perang Palestina Dengan Israel Jadi Disitu Nah Orangnya Tentunya Orang-orang Palestina Karena Hamasnya Berada Di Palestina Hamas itu Kan Suatu Organisasi Ya Suatu Organisasi Sosial Yang Diamnya Ada Di Palestina Nah Itu Kan Nah Dalam Perang Begini Kita Tahu Kan Hamas Sendiri Juga Dapat Dukungan Dari Hizbullah Yang Ada Di Lebanon Ya Kan Sehingga Kerjasama Nah Tapi Kalau Bernegara Dalam Hidup Bernegara Ya Kita Harus Patuh Ya Kepada Imam Kita Bangsa Ini Jadi Kalau Bangsa Ini Menyatakan Kita Memela Palestina Kita Memela Palestina Bareng Terus Misalnya Dukungan Apa Misalnya Katakanlah Negara Menuntut Adanya Seperti Saweran Kita Saweran Tapi Tetap Lewat Negara Pemerintah Jadi Supaya Bangsa Ini Dipecah Belah Tapi Kalau Misalnya Kita Mau Jujur Dengan Apa Itu Namanya Alutsista Pertahanan Keamanan Kita Yang Seperti Ini Terus Kemudian Kita Ingin Mengandalkan Indonesia Agar Palestina Merdeka Mungkin Enggak Pak Kojin Kalau Kita Menginginkan Palestina Merdeka Kalau Pertanyaan Mungkin Ya Mungkin Cuma Mungkin Kita Enggak Tahu Kapan Saya Itu Pernah Ngobrol Sama Orang Jepang Tentang Kondisi Seperti Indonesia Ini Apakah Pernah Terjadi Di Negara Jepang Dijawab Dijawab oleh Orang Jepang Ya Bahwa Oh pernah Kondisi Jepang Ya Ekonominya Kayak Indonesia Ini Tetapi Itu terjadi Pada 400 Tahun Yang lalu 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 Saya Tanya Apakah Bisa Suatu Hari Negara Indonesia Itu Maju Ya Seperti Jepang Jawaban Orang Jepang Juga Begitu Ya Bisa Saja Kalau Ditanya Apakah Bisa Tetapi Untuk Bisa Itu Harus Dilihat Berbagai Faktor Yang Ada Sekarang Menurut Kacamata Orang Jepang Berbagai Faktor Yang ada Di Indonesia Ini Belum Bisa Mendukung Untuk Menjadi Maju Seperti Negara Jepang Terus Mereka Tambah Ya Even One thousand Years More Ya Meskipun Itu Seribu Tahun Lagi Nah Jadi Sama Jadi Kalau Faktor Faktor Untuk Ya Bisa Palestina Itu Merdeka Sudah Terpenuh Ya Bisa Tapi Tergantung Variable Ya Tergantung Variable Kita Kan Gak Bisa Cuma Berdoa Ini Itu Dan Sebagainya Contohnya Gini Islam Itu Pernah Maju Ya Lamanya Kira-kira 300 Tahun Itu Pada Abad Kedua Hijriah Sampai Kelima Hijriah Abad Kelima Hijriah Tetapi Setelah Itu Pelan 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 Itu Saya tidak Mengatakan Mundur Tapi Setelah itu Pelan Pelan Terhalang Kemajuannya Ya Sedangkan Bangsa Yang lain Lari Kedepan Jadi Sebenarnya Tidak ada Bangsa Mundur Itu Tapi Tertinggal Semakin Lama Semakin Jauh Kita Kita Pun Begitu Kita Hidup Di Dunia Dihadapkan Dengan Berbagai Persoalan Ya Persoalan Blok Persoalan Apa Ini Faktor Kita Harus Lebih Aktif Pro Kemana Dan Sebagainya Termasuk Ya kan Termasuk Terus Menerus Membackup Palestina Karena Itu Ada Kaitan Sejarah Kita Merasa Berhutang Budi Kita Merasa Berhutang Budi Tetapi Kan Kita Juga Tidak Bisa Ngawur Di Dalam Membela Itu Bahkan Saya Pernah Ngobrol Dengan Orang Yang Ahli Termasuk Sekarang Banyak Disampaikan Di Apa Itu Di Youtube Seperti Oleh Dokter Kony Ya kan Dokter Kony Kony Ini dia mengatakan Kan Ya Seharusnya Indonesia Dalam masalah ini Tetap Juga harus Membangun Hubungan Diplomatik Meskipun Dalam percaturan Perang ini Membela Palestina Lah Kalau tidak punya Hubungan diplomatik Kita juga Tidak pernah tahu Informasi Yang terjadi Di Negara itu Kita ingin Bela Palestina Tapi kita Tidak pernah tahu Kondisi Yang Di Palestina Nah Disini Kita Kita harus Semakin Bijak Semakin Arif Ya Jadi Kita harus Bangsa ini Mulai Membangun Kohesi Kohesi Sosial Kohesi Sosial Itu gini Kita semua Bangsa Indonesia Itu saudara Ya Apapun Perbedaan Di kepala Kita Jangan Sampai Diadu Domba Oleh setan Karena Al-Quran Sendiri Mengatakan Sesungguhnya Setan Itu Musuhmu Yang Nyata Nah setan Itu apa Paling Gampang Itu Kalau ada Adu Domba Yaitu Setan Iya Kita Tidak Perlu Memikirkan Jauh-jauh Sampai Wujudnya Seperti Apa Enggak Perlu Enggak Perlu Kita Kita Ada Ada Adu Domba Itu Setan Sudah Nah Makanya Apa ini Tuhan Siri Mengatakan Jadi Jangan Kau Ikuti Jejak Setan Jadi Jangan Kau Ikuti Jejak Setan Nah Jejak Setan Itu Selalu Mengadu Domba Gitu Oke Bisa Diterima Nah Kalau Serangan Hamas Kemarin Kejutan Serangan Hamas Kemarin Menurut Pak Kojim Seberapa Besar Pengaruhnya Terhadap Turbulensi Geopolitik Internasional Karena Ada Yang Menduga Jangan Hamas Ditunggangi Oleh Rusia Yang Lagi Gregetan Sama Amerika Juga Dan Itu Efeknya Ke Perang Dunia Ketiga Mungkin Enggak Terjadi Jadi Begini Kita Memang Tidak Menyangka 25 Hari Yang Lalu Ya Hamas Itu Melakukan Serangan Serangan Yang Mendadak Dan Mengakibatkan Balas Membalas Hingga Hari Ini Tidak Selesai Ya Itu Seperti Dulu Ketika Tahun Lalu Rusia Itu Tanggal 24 Februari Menyerang Ukraina Semula Orang Hanya Berfikir Termasuk Orang Rusia Sendiri Tidak Hitungan Minggu Sudah Selesai Selesai Ya kan Tapi Karena Dunia Ini Saya perlu Sampaikan Dunia Itu Saat Ini Dalam Kondisi Bubble Ekonomi Bubble Ekonomi Itu Gini Peredaran Uang Itu Jauh Lebih Besar Daripada Produksi Yang Ada Nah Ini Suatu Hari Artinya Uang Itu Bisa Nilai Secara Angka Itu Tinggi Tapi Yang Didapat Itu Ya Segitu Segitu Saja Nah Mengapa Terjadi Peredaran Uang Yang Apa Itu Bubble Bubble Itu Menggelembung Dikarenakan Setelah Terjadinya Perang Dunia Kedua Itu Kan Ada Yang Namanya Pasar Uang Ada Namanya Apa Itu Stock Exchange Ya Itu Kan Itu Kan Semua Usaha Mendapatkan Kekayaan Tanpa Ada Produksi Menang Berarti Langsung Amerika Nyetak Uang Jadi Tapi Tidak Ada Produksi Nah Makin Lama Makin Lama Setahun Dua Tahun Ya Sekarang Ini Berarti Dari 45 Kalau Sampai Sekarang 78 Tahun Ya Kumulasi Kan Jadi Ada Uang Yang Sebenarnya Tidak Terkait Produksi Nah Itu Inflasi Bukan Bukan Hanya Inflasi Bukan Hanya Inflasi Tetapi Memang Ya Uang Itu Sudah Tercita Karena Jual Beli Uang Jadi Uang Itu Jadi Pasar Yang Bisa Diperjual Belikan Padahal Seharusnya Uang Itu Ada Karena Ada Barang Ada Produk Ada Produk Iya Tapi Ini Kan Jadi Gak Ada Nah Itu Kan Sejauh Ya Kan Makanya Amerika Kemarin Juga Ngalami Sudden State Artinya Pegawai Diliburkan Satu Hari Pegawai Libur Semuanya Karena Pemerintah Lagi Gak Ada Duit Untuk Gaji Jadi Kalau Lagi Sudden State Ya Pegawai Dimana Saja Di Perusahaan Penerbangan Ya Gak Bekerja Nah Jadi Seperti Itu Nah Maka Perang Perang Hari-hari Ini Termasuk Besok Itu Memang Punya Tujuan Untuk Ya Apa Istilahnya Itu Melahirkan Perang Dunia Ketiga Kecuali Nah Kecuali Apa Terus Manusia Bisa Rukun Ya Ya Sudah Kita Nolkan Aja Utang Piutang Tidak Ada Lagi Ya Jadi Negara Indonesia Sekarang Utangnya Berapa Lepus Ya Kecuali Ya Karena Gini Begitu Perang Dunia Itu Meledak Ya Itu Sudah Menjadi Konsep Dunia Maka Seluruh Utang Piutang Dari Negara Satu Ke Negara Itu Jadi Nol Mending Gitu Aja Pak Kocim Ya Tapi Meskipun Begitu Nanti Tetap Ada Negara Yang Miskin Ada Negara Yang Kaya Karena Meskipun Sekarang Nol Tapi Orangnya Malas Orangnya Tidak Rajin Bekerja Ya Akhirnya Jadi Negara Terbelakang Jadi Seperti Itu Ya Terima kasih.